Oke cuy balik lagi di channel gua Andri gandrong ya guys ya Nah cuy di video kali ini gua bakalan kasih kode ridem dan informasi-informasi penting buat kalian jadi jangan lupa kalian like dan subscribe biar abang semangat kontennya cuy dan langsungnya kita ke kode ridem free fire di sini abang udah nemuin kode ridem free fire tapi nggak tahu udah kandang luar sabah belum ya cuy ya di sini kalian bisa lihat nah cuy di kode ridem itu kalian bisa dapetin 3 blueprint sekaligus jadi semoga aja kita masih belum bisa main belum kadal luar saya langsung aja kalian pergi ke event dan Scroll ke bawah nih ada website kode ridem free fire cuy nah langsung aja kalian masukin aja ada kode ridem yang tadi yaitu ff22 bpf3 dan juga 14 ap nah disini konfirmasinya udah berwarna oren apakah masih belum kadal luar saya cuy langsung aja kita konfirmasi untuk mencari tahu Aduh dan ternyata udah gagal cuy gagal mengambil hadiah kode tidak valid atau sudah digunakan cuy jadi ini udah nggak bisa ya gesa ke apa Oke langsung aja kita ke informasi penting selanjutnya cuy nah oke cuy kita lanjut ke informasi penting selanjutnya ya yaitu kenapa Bang whisper gua nggak bisa digunain Bang kenapa dengan whisper Bang nah cuy jadi gua mau jawab disini whisper kalian tuh dimatikan sama Garena cuy karena gue ya nggak bisa nih tuh 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 ini gunanya untuk memperlancar Garena supaya bisa update bahwa Free Fire yang bakalan collab eh nggak kolapsi apa namanya ada event baru gitu kan ada patch namanya patch nah tes itu kalau ke update pasti ada gangguannya cuy jadi untuk memunimalisir itu whisper kalian dimatiin sama Garena sementara cuy dan nanti bakalan diaktifkan lagi secara berkala aja ya Nah itu penjelasan dari gua cuy nah oke cuy ini adalah trik yang sangat berguna buat kalian dan para player player botak CS player player tengil dan player player songong ya disini gua langsung aja kasih kalian trik cara mantatin musuh cuy nah gimana caranya gua kasih triknya di training aja cuy ya nah cuy caranya gampang banget cuy kalian tinggal aktifin aja yang namanya lihat sekitar nah ini ya nah bang lihat sekitar tuh kayak gimana sih Bang nah yang ini cuy nah yang ini tombol ini ya ini nih oke terus kalian tuh caranya ketika kalian kill musuh ya kan nih habis musuh langsung kalian lari dan geser ini cuy nah seperti ini ya ini cara lambatnya cuy langsung kalian jongkok nah kalian bisa tengok Hai ini bisa kalian buat mantatin musuh ketika udah menang ya kita coba lagi cuy langsung kalian lari kalian giniin geser yang lihat sekitar langsung kalian jongkok cuy nah kalian bisa lihat ini kalian bisa mantatin musuh cuy nah gimana caranya Bang biar cepet Bang nah kalian kalau mau cepet habis ngekill kan langsung kalian langsung kalian tuh lari seperti ini cuy nah langsung gitu kalian bisa kan kan bisa lihat itu adalah caranya cuy jadi eh kalian mau trik apalagi kalian komen aja di bawah dan gitu dulu video video dari abang dan thank you acu ya